Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita membahas mengenai persiapan untuk PTS semester genap untuk matematika kelas 7 oke kita ke soal latihan yang pertama jadi disini ada perbandingan ya perbandingan sederhana dari 3 lusin berbanding 3 kodi nah disini kalau kita lihat opsinya adalah semuanya buah ya maksudnya misalkan 1 lusin itu sama dengan 12 buah nah kalau kita lihat ada kodi ya berarti 1 kodi ini sama dengan 20 buah oke karena ada 3 lusin 3 lusin berbanding dengan 3 kodi maka kalau 1 lusinnya aja 12 maka 3 kita kali dengan 12 berbanding dengan kalau misalkan 1 kodi aja 20 berarti kalau 3 kodi maka 3 dikali dengan 20 3 dikali 12 oke 3 dikali dengan 12 disini kita dapat 36 maka 36 berbanding dengan 3 dikali 20 yaitu 60 karena 3 dikali 26 tambahin 0 nya nah 36 berbanding dengan 60 apakah masih bisa kita perkecil lagi masih bisa ya kita bagi 6 misalkan seperti itu 36 dibagi 6 itu hasilnya 6 60 dibagi 6 itu hasilnya 10 nah masih bisa dibagi lagi masih bisa kita lebih perkecil lagi atau lebih sederhana lagi 3 bisa dibagi dengan 2 bisa ya 10 bisa dibagi dengan 2 bisa maka 6 dibagi dengan 2 hasilnya 3 10 dibagi dengan 2 hasilnya 5 karena tadi kita udah merubah ke buah jelas perbandingannya 3 buah berbanding 5 buah jawabannya adalah yang A nah selanjutnya kita lihat lagi ke perbandingan berikut yang senilai dengan perbandingan 2 banding 7 nah berarti setiap opsion setengahnya harus ada yang benar dengan perbandingan 2 banding 7 kita cek yang bagian A yang bagian A ini kan ada minggu ada hari sebisa mungkin kita rubah yang minggu ini ke hari karena 1 minggu itu sama dengan 7 hari ya maka kalau misalkan 2 minggu 2 minggu berbanding 42 hari yang kita rubah adalah yang minggunya terlebih dahulu saja ya oke kita cek 2 minggu itu berarti 2 dikali 7 untuk ke hari ya kita rubah 4 berbanding dengan 42 hari oke 2 kali 7 14 hari berbanding dengan 42 hari masih bisa dibagi masih bisa kita bagi dengan 7 14 dibagi dengan 7 itu bisa 42 dibagi dengan 7 bisa ya maka 14 dibagi dengan 7 itu hasilnya 2 hari kalau 42 hari dibanding dengan 7 ya atau dibagi dengan 7 itu hasilnya adalah 6 hari karena kita disuruh mencari perbandingan 2 banding 7 berarti si A ini enggak termasuk kita cari yang benar lagi sekarang yang B ya kita fokuskan yang B 1 jam itu kan sama dengan 60 menit atau kalau kamu mau rubah menitnya dulu ke jam juga enggak masalah ya tapi nanti kamu harus membagi terlebih dahulu mendingan kita turunin terlebih dahulu nanti kita bagi kita lanjut lagi ke B jadi 6 jam berbanding 1260 menit nah si jam ini kita rubah ke menit kalau 1 jam 60 menit maka 6 jam 6 dikali dengan 60 menit oke berbanding dengan 1260 menit nah 6 dikali 60 itu kan 360 menit berbanding dengan 1260 menit nah sekarang apakah keduanya bisa kita bagi dengan 2 misalkan seperti itu ya oke keduanya bisa dibagi dengan 2 yaitu 180 menit ya jadi 360 kalian bagi dengan 2 si 1260 kalian bagi dengan 2 ya 1260 dibagi dengan 2 itu hasilnya adalah 630 menit ya kalian bisa cek seperti ini dibagi dengan 2 6 12 ya berarti sisa 60 berarti 30 oke benar ya selanjutnya kita cek lagi kita bagi dengan 2 ya 180 dibagi dengan 2 itu 90 menit 630 dibagi dengan 2 yaitu 315 menit kita bagi lagi dengan kalau 2 gak mungkin ya 90 dibagi dengan 2 emang bisa tetapi bagian 315 menit itu dibagi dengan 3 eh dibagi dengan 2 gak bisa hasilnya nanti koma ya maka kita naikkan lagi dibagi dengan 3 390 dibagi dengan 3 itu hasilnya 30 315 dibagi dengan 3 itu hasilnya kita cek ya 315 dibagi dengan 3 disini 1 disini 3 turun 0 ini 1 ya berarti 0 dulu kita buat sini tinggal 15 nah 3 supaya jadi 15 dikali 5 ya 5 dikali 3 itu 15 maka hasilnya 0 berarti 105 menit kita lanjut lagi bisa dibagi dengan 3 atau dengan 5 ya kita coba cek 3 yang supaya mendekati hasilnya 10 yaitu dikali dengan 3 disini 9 disini 1 15 oke bisa maka 30 dibagi dengan 3 itu hasilnya 6 105 dibagi dengan 3 itu hasilnya 35 oke ternyata kalau kita lihat disini hasilnya sudah untok belum ya kita cek tadi kalau misalkan 30 dibagi dengan 3 oh ini 10 ya maaf sekarang kita bagi dengan 5 ya 10 dibagi dengan 5 yaitu 2 menit 35 dibagi dengan 5 itu hasilnya 7 menit nah kita lihat disini berarti yang benar jawabannya adalah yang bagian B 2,7 menit nanti kalian bisa cek ya 4 lusin sama 84 buah itu nanti hasilnya apakah berbanding 2 banding 7 atau tidak oke kita sudah ketemu ya karena 2 banding 7 di bagian si B kita lanjut lagi ke soal nomor 3 pada skala peta 4 cm mewakili jarak 360 km skala pada peta tersebut adalah oke yang namanya skala itu rumusnya adalah jarak pada peta jarak pada peta dibagi dengan jarak sebenarnya jarak sebenarnya oke kita lihat jarak pada petanya cm maka kita rubah terlebih dahulu yang km menjadi cm kalau 1 km itu sama dengan 100.000 cm ya maka kalau misalkan dia 350 360 ya maaf 360 km maka 360 dikali dengan 100 ribu cm ya maka hasilnya adalah kita bisa tulis 36 juta wah banyak banget ya 36 juta nah sekarang jarak pada petanya tadi adalah 4 jarak sebenarnya atau jarak yang diwakilkan menjadi 360 km di lubang ke cm jadi 36 juta ya maka disini 36 juta wah banyak ya nah sekarang kita akan perbandingkan karena di depannya ini 1 maka kita harus merubah 4 ini menjadi 1 kita akan coba 4 dibagi dengan 4 dan 36 juta dibagi dengan 4 4 dibagi dengan 4 itu hasilnya 1 36 juta dibagi dengan 4 berarti kita lihat fokusnya 36 dibagi dengan 4 36 dibagi dengan 4 itu hasilnya adalah 9 jangan lupa 0 nya ada 6 karena dia juta ya maka kita bisa lihat 1 per 1 juta atau biasa kita tulis menjadi 1 berbanding 9 juta seperti ini maka jawabannya adalah yang A oke mungkin cukup sekian untuk pembahasan PTS matematika semester genap untuk kelas 7 kita selanjutnya akan bahas latihan soal dari nomor 4 sampai dengan nomor 6 pada video berikutnya oke cukup sekian dan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih